Ibu kita sedikit lagi mundur lagi ke masa-masa ketika kuliah, tadi ibu sedikit mengatakan naik gunung, itu dari SMA atau dari kuliah sukanya? Dari kuliah SMA saya remuka, saya banyak, begitu kuliah, dulu Sabtu masih kuliah, kita masih kuliah hari Sabtu, biasanya karena kebetulan teman-teman saya adalah teman-teman, kita bilang anak gunung kan, jadi setiap Sabtu begitu selesai kuliah, kita biasanya terus ke, waktu itu ke Kaliurang, naik sepeda motor ke Kaliurang, tinggal sepeda motornya. Kadang-kadang saya yang ini, kadang-kadang saya yang gonceng dan sebagainya, tergantung, kita ngitung orangnya berapa, sepeda motornya berapa, goncengan dan sebagainya. Taruh sepeda motor di Kaliurang, terus kita naik, kita naik sampai di tempatnya Mbah Marijan Almarhum, itu sudah jalan jauh banget, kalau sekarang kan ke tempatnya Almarhum Mbah Marijan di Kenarjo, itu kan kita bisa naik mobil, sehingga kita tinggal naik. Tapi waktu dulu, kan belum ada jalan sampai ke Kenarjo, sehingga kalau dari Kenarjo itu kita harus dari Kaliurang, dan kita jalan ke jalannya itu sudah 2 jam juga gitu. Jadi bayangin aja, setiap Sabtu, saya bersama dengan teman-teman saya itu ada di gunung. Naik gunungnya sama yang ini bukan, Bu? Saya kalau sama ini, untung dia tidak bercerita banyak mengenai waktu saya kuliah. Mungkin kalau cerita banyak mungkin, waduh heboh kali ya. Ini justru, justru ini, didatangkan untuk banyak cerita. Bisa dapat, dapat aja. Mas nggak bilang-bilang kan mau datang kan? Nggak bilang-bilang, saya sendiri juga kaget. Jadi kalau cerita soal naik gunung nih, tadi kan cerita nih Ibu naik, saya panggilnya Ibu Menlo gitu ya, kalau Mas Tio panggilnya? Induk. Iya, Induk. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sudah jadi menteri loh Mas. Iya. Mas Induk aja. Mas Induk aja. Dia panggil saya Induk. Saya izin dulu, boleh nggak saya tetap panggil Induk. Induk, dia panggil saya Induk. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau naik gunung, yang nyetir kadang-kadang naik motornya? Kadang-kadang dia depan kalau pakai motor dia. Soalnya motornya dia jelek, kadang-kadang nggak bisa naik ke Kaliurang. Mampir saya lebih bagus. Lebih bagus. Kalau perempuan kan naik gunung itu, apa ya, misalnya, ya banyak manjanya lah begitu. Kok yang ini nggak? Dia manja tapi gengsi. Pengen musuh kuat gitu. Sampai gitu dia, nggak mau ngomong, tapi tiba-tiba jatuh. Jatuh ya? Kita, nangka siapa tuh yang jatuh tuh? Nangka? Siapa bawa nangka jatuh? Emang suaranya gebruk gitu, lundung. Oh gitu. Jadi ngerasa capek tapi gengsi untuk ngaku. Dia jalan terus. Maksa, mau maksa apa diri gitu? Temennya kayak ini, kayak Tio ini coba. Dia tuh, aduh, udah. Tapi dia orang gunung sejati. Sampai sekarang loh. Sampai sekarang, dari gunung ke gunung lain ini. Dan saya kemarin tanggal 2 ke Merapi, yang bantu. Tanggal 2? Kemarin. Kemarin, 2015-2016. Yang bantu adalah teman-temannya Tio semuanya. Oh oke, berapa orang kemarin Mas Tio? Tio enggak. Dia berdua dengan. Saya dengan suami saya. Oh, berdua aja. Bantu tuh maksudnya dalam. Dia konteks saya. Saya ingin naik Merapi. Masih bisa enggak ada yang kait ke sana. Kebetulan saya masih banyak konteks dengan teman-teman di Jogja ya. Oke, apa sih Bu yang didapat dari naik gunung itu? Banyak. Satu, keindahan. Kalau kita capek sih, capek sih. Kadang-kadang orang yang tidak pernah naik gunung itu suka nanya, ngapain sih lo? Iya. Capek-capek. Iya, capek banget. Naik, capek, terus kemudian pada saat istirahat kita lihat pemandangan yang bagus dan sebagainya. Dan kalau saya ada satu hal lagi. Jadi dari kita naik bareng sama teman-teman, bayangin saya dengan Tio itu dari 81. Sampai sekarang itu hubungan saya sama Tio itu hubungan yang enggak bisa tergantikan. Jadi silaturahmi yang dihasilkan dari kita bareng-bareng naik gunung dan sebagainya itu kekal banget. Terus pada saat turun, minum kopi, makan telur, ngobrol. Itu kayak emang wajib ya harus bawa instan itu. Wajib ngobrol dengan masyarakat di situ itu sesuatu yang mengasihkan. Bahkan sampai sekarang waktu habis turun kemarin, saya bersama dengan beberapa orang di situ melakukan ritme yang sama. Minum kopi, makan telur, terus ngobrol hal-hal yang simple. Dari situ kita selalu ingat, ingat ke akar kita, ingat bahwa sebenarnya hidup itu yang dinamakan bahagia itu enggak neko-neko kok. Simple kok. Dan dari mereka lah kita belajar bahwa alhamdulillah. Oh ngeh pun syukur, syukur. Di tengah keterbatasannya mereka itu ucapan syukur itu selalu keluar. Jadi saya banyak belajar dari orang-orang sederhana yang ada di tempat almarhum Bah Marijan ya. Komunitas di situ itu saya belajar banyak sekali bagaimana menghormati hidup. Oke Mas Tio terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Ibu Retno di satu jam lebih dekat. Kami kembali saat lagi.